Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali melakukan langkah penegakan hukum dengan menggeledah rumah mantan birokrat berinisial AI di Kutai Kartanegara, Kukar, Kalimantan Timur, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Penggeledahan ini berlangsung di kediaman pribadi AI yang terletak di kawasan perumahan elit, RT 22, Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Kehadiran KPK menarik perhatian warga sekitar, meskipun suasana di lokasi terpantau sepi dan tenang. Saksi mata melaporkan bahwa sekitar pukul 11.30 Witan, sejumlah mobil dengan logo KPK memasuki area tersebut. Beberapa mobil keluar masuk dari rumah itu selama proses penggeledahan berlangsung, termasuk mobil polisi, diujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Berdasarkan pantauan Tribun Kaltim.co, suasana di sekitar lokasi penggeledahan tidak menimbulkan keributan berarti. Warga sekitar juga tampak tidak banyak beraktifitas di luar rumah, dan sebagian dari mereka memilih untuk menjaga jarak dari lokasi. Seorang warga setempat yang juga menjadi saksi mengatakan bahwa beberapa petugas KPK turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah AI, mereka masuk dengan tenang, ada sekitar lima mobil yang parkir di depan rumah, di terangnya. Meskipun penggeledahan tersebut berlangsung relatif tenang, tidak banyak informasi yang diperoleh dari aparat terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai tujuan utama dari penggeledahan ini. Apakah terkait dugaan kasus korupsi baru atau pengembangan dari kasus sebelumnya? Sejumlah spekulasi bermunculan, mengingat mantan birokrat AI sebelumnya pernah dikaitkan dengan kasus pengurusan izin usaha pertambangan, IUUP, di Kalimantan Timur yang tengah didalami KPK. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.